Intro Halo geng, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya Kali ini mari kita bahas film bergenre action asal Jepang Menceritakan tentang seorang ninja yang selalu dibully sejak kecil Mulai dari situlah ia berubah menjadi pembunuh berdarah dingin Kisahnya berawal di sebuah kota kecil di Jepang geng Seorang bocah SD bernama Daisuke Tateishi yang baru pulang sekolah dihadang oleh teman-temannya Ia dibully habis-habisan sehingga menyebabkan Daisuke menyimpan dendam seumur hidupnya Beberapa tahun kemudian Daisuke yang sudah dewasa merantau ke Amerika Serikat geng Di sana ia bekerja sebagai stuntman untuk film action Hollywood Suatu hari saat dirinya syuting adegan duel ala Jejepangan Mendadak dendam masa kecilnya muncul kembali geng Tanpa sadar Daisuke membunuh lawan mainnya dengan tombak Terlihat ia begitu menikmati momen tersebut Dan inilah Pure Japanese Setengah tahun sejak kejadian tadi Daisuke dibebaskan pihak kepolisian Amerika Yang menganggap bahwa tragedi tersebut memang murni kecelakaan kerja Setelah bebas, Daisuke lantas pulang ke Jepang Dan mendaftar kerja sebagai stuntman Di sebuah pertunjukan seni drama tradisional Jepang Sukses dengan pertunjukan pertamanya Daisuke lantas ditraktir minum oleh rekan kerjanya sebagai perayaan ini Kebetulan di bar tersebut mampir juga sekelompok klan Yakuza Yang diketahui oleh Jinai Di sana mereka membahas proyek bisnis pembangunan pemandian air panas Ketika Daisuke CS sedang asik nongkrong Tiba-tiba mereka didatangi oleh anak buah Jinai bernama Saeki Saeki menawarkan sebuah produk bernama Pure Japanese Untuk mengetes sejauh mana darah Jepang Yang mengalir dalam tubuh dengan cara menusukan ke hidung Melihat kekonyolan ini Daisuke tak sudi membeli produk tersebut geng Alhasil ia pun bersih tegang dengan Saeki Besok paginya di sebuah desa dekat sumber mata air panas Seorang kakek bernama Ryuzo Mendapatkan tawaran tinggi atas harga tanah leluhurnya Tapi sayangnya ia enggan menjual tanah leluhurnya tersebut Dan faktanya hanya kakek Ryuzo dan cucunya bernama Ayumi Yang diketahui belum bersedia menjual tanah mereka itu Sehingga proyek pembangunan pemandian air panas alias onsen tertunda lagi Beralih pada Jinai Hari itu ia dikasih deadline oleh Kurosaki Si calon wali kota setempat Yang telah menyewa jasanya untuk membucuk kakek Ryuzo Agar bersedia menjual tanahnya itu Pusing dengan sengketa tanah ini Jinai yang emosi lantas menghajar utusan Kurosaki tersebut Menjelang siang akhirnya klan Jinai pun bergerak Kali ini Saiki diutus Jinai bosnya Untuk mendatangi Ayumi cucu dari kakek Ryuzo Saiki disuruh untuk menebar ancaman pada Ayumi Agar ia mau membucuk kakeknya untuk menjual tanahnya itu Setelah ketegangan ini datanglah Daisuke di kedai Dan menyaksikan penganiayaan tersebut Otomatis Daisuke pun melerai tanpa menggunakan kekerasan Usai mengacam Ayumi Saiki lanjut menebar teror pada kakek Ryuzo Dengan membuang sampah di tanah sengketa Kita beralih pada Kurosaki si calon wali kota Terlihat ia tengah sibuk berkampanye pada warga Dan mengumbar janji politik mengenai pembangunan onsen Jika dirinya terpilih nanti Kurosaki berjanji akan membangkitkan ekonomi warga Lewat pembangunan pemandian air panas tersebut Cerita balik lagi pada Ayumi Usai ditolong tadi Sebagai tanda terima kasihnya Ayumi memberi hadiah pada Daisuke Sebuah pure Japanese padanya Malamnya karena penasaran dengan produk viral ini Daisuke akhirnya mau mencoba dan menusukan ke hidung Hasilnya sungguh mengejutkan Ternyata Daisuke berdarah Jepang murni 100% Melihat hasil ini jiwa kewibuannya muncul geng Daisuke kembali bersemangat dan semakin bangga Bahwa dirinya memang merupakan keturunan ninja terakhir dari keluarganya Lanjut esoknya Kali ini ada kabar gembira nih Daisuke akhirnya dipercaya oleh Kirin Si pemilik teater tempat ia bekerja Dirinya dipercaya menjadi peran utama dalam pertunjukan drama hari itu Namun ketika pertunjukan dimulai Justru ia tampil mengecewakan Bayang-bayang tragedi di Amerika Serikat dulu muncul kembali Dan hal tersebut membuat pintas hari itu jadi berantakan Usai tampil mengecewakan Ayumi yang turut serta melihat pertunjukan tadi Coba menghibur Daisuke geng Untuk melupakan hal tadi Mereka pun berkeliling dan mencoba beberapa wahana di Wonderland Edo Dan terlihat betapa mahirnya Daisuke sebagai keturunan ninja terakhir di keluarganya Esoknya Akibat penampilan buruk Daisuke dipintas kemarin itu Membuat posisinya digantikan oleh orang lain geng Dan justru bosnya malah menyuruh Daisuke yang absen mintas Untuk menghadiri kampanye Kurosaki Si calon wali kota Menggantikan bosnya ini yang lagi malas hadir Sesampainya di acara kampanye terbaru Kurosaki Daisuke melihat kakek Ryuzo sinis menyimak bualan sang politisi Merasa bosan dengan ocehan Kurosaki Kakek Ryuzo yang penasaran dengan sosok Daisuke mencoba berkenalan Disitulah mereka bercengkrama Dan dengan antusias kakek Ryuzo menjelaskan alasannya Kenapa ia enggan menjual tanah leluhurnya itu Alasannya sih simpel Karena kakek Ryuzo sudah tahu tabiat buruk Kurosaki Yang merupakan politisi korup Dirinya tidak sudi jika Kurosaki si politisi korup ini Terpilih menjadi wali kota Kekasikan mengobrol kakek Ryuzo pun lupa waktu geng Dan makin ngelantur karena mabuk berat Terpaksa deh Daisuke mengantarnya pulang ke rumahnya Sayangnya belum sempat kakek Ryuzo naik motor Ingatan pembulian waktu kecil muncul lagi di otak Daisuke Dan membuatnya gagal fokus Hasilnya ia tak sengaja mencelakai kakek Ryuzo yang terpental dari motor Saat kakek Ryuzo dibawa ke rumah sakit Ayumi pun datang menjenguk kakeknya itu Disitulah Daisuke merasa bersalah dan terpaksa berbohong pada Ayumi Ia mengaku jika kakek Ryuzo pingsan karena telah diracun Saat menghadiri acara kampanye Kurosaki Mendengar kabar ini tentu Ayumi jadi geram Esoknya ia mengajak Daisuke untuk menuntut pertanggung jawaban atas tragedi yang menimpa kakeknya itu Disitulah Daisuke akhirnya ikut terbawa ke dalam masalah sengketa tanah ini geng Dan ketika dirinya emosi disitulah jiwa psikopatnya muncul Alhasil Daisuke menggila dan mengancam Kurosaki agar berhenti meneror kakek Ryuzo dan keluarganya Selesai menemani Ayumi melampiaskan emosinya Daisuke lantas balik ke teater untuk latihan pintas lagi Tak berselang datanglah polisi berniat menangkapnya atas pengrusakan kantor milik Kurosaki Melihat kejadian penangkapan ini Kirin bosnya jadi ketakutan geng Tak lama setelah proses interogasi kepolisian pada Daisuke selesai Kirin pun menemui Daisuke dan meminta maaf jika ia terpaksa memecatnya secara sepihak Dan setelah dipecatnya Daisuke ini tak berselang kabar buruk pun tersiar jika kakek Ryuzo meninggal Dan konfirmasi dari rumah sakit bahwa kakek Ryuzo meninggal karena gegar otak bukan karena diracun ya Disitulah Ayumi baru menyadari jika Daisuke telah membohonginya Selang beberapa hari setelah meninggalnya kakek Ryuzo Ayumi sebagai ahli waris didesak oleh Jinai dan gengnya Agar mau menjual tanah kakeknya itu Ia dipaksa menandatangani surat perjanjian dengan darah Dan pemaksaan ini berujung kecelakaan Tak sengaja Ayumi membunuh Saeki karena membela diri Tidak tahu lagi harus meminta tolong ke siapa Ayumi pun pergi ke kuil Disana kebetulan ada Daisuke yang tengah berdoa Disitulah Daisuke kembali terseret dalam sengketa tanah ini Apa boleh buat demi menebus dosanya atas kematian kakek Ryuzo Daisuke bersumpah akan membela Ayumi sampai titik darah penghabisan geng Akhirnya ia kembali membangkitkan jiwa pembunuhnya Sebagai keturunan ninja terakhir Lihat anak buahnya di bantai Daisuke Jina yang emosi akhirnya turun tangan Malam itu juga ia bersama Kurosaki dan anak buahnya Yang tersisa berniat membunuh Daisuke Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selesai, geng!